Nabi Ishaq adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam Ibunya bernama Saroh Ketika hamil Ishaq, usia Saroh sudah mencapai 90 tahunan Allah telah memilih Nabi Ishaq sebagai nabinya Setelah dewasa, Nabi Ishaq menikah dengan wanita yang bernama Rifko Kemudian istrinya melahirkan dua anak laki-laki kembar Satu bernama Aisu, satu lagi bernama Yaakub Ishaq lebih cenderung kepada Aisu karena dia lahir lebih dulu Sedang Rifko lebih sayang pada Yaakub karena dia yang lebih kecil Aisu mempunyai tubuh yang lebih besar perkasa daripada Yaakub Tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang lebat Sementara Yaakub tidak mempunyai bulu di tubuhnya Orang-orang Arab menjuluki Aisu sebagai Al-Ais yang merupakan bapaknya orang-orang Romawi Sedang Yaakub disebut sebagai Israel yang artinya hamba Allah Orang-orang Bani Israel menisbatkan diri mereka kepada Yaakub Setelah tua, mata Ishaq mulai rabun Ia tidak bisa melihat dengan baik Suatu hari, Ishaq memanggil Aisu Nak, pergilah berburu Hewan hasil buruan itu masaklah yang enak Setelah itu, aku akan mendoakan keberkahan untukmu Mendengar ucapan ayahnya, Aisu bergegas berangkat untuk berburu Seperginya Aisu, Rifko diam-diam menemu Yaakub Rifko yang mendengar ucapan Ishaq segera menyiapkan Yaakub Rifko memerintahkan kepada Yaakub anaknya Cepat sembelih kambing yang terbaik, lalu kau masak Setelah itu, hidangkan kepada ayahmu Nabi Yaakub menuruti perintah ibunya Setelah matang, Rifko segera mendandani Yaakub Rifko memakaikan pakaian Aisu kepada Yaakub Lalu diletakkannya bulu kambing di lengan dan leher Yaakub Bawa makanan ini kepada ayahmu, kata Rifko Yaakub kembali patuh Yaakub menemui ayahnya dengan membawa masakannya Siapa kamu? Tanya Ishaq Anakmu, jawab Yaakub Ishaq memeluknya dan merabah-rabah Dari suaramu engkau seperti Yaakub Tapi pakaian dan kulitmu seperti Aisu Ujar Ishaq Setelah itu, Ishaq pun menyantap masakan Yaakub Sebagaimana janjinya, Ishaq pun mulai mendoakan keberkahan bagi Yaakub Selesai ayahnya berdoa, Yaakub beranjak pergi Tak lama kemudian, Aisu datang dengan membawa hidangan Aisu pun menemui ayahnya Apa ini nak? Tanya Ishaq Makanan yang ayah minta dari hasil buruanku Bukankah tadi kau telah membawanya dan aku juga telah memakannya serta mendoakanmu? Demi Allah belum, jawab Ishaq Kemudian sadarlah dia bila saudaranya Yaakub telah mendahuluinya Aisu menjadi marah Aisu pun bersumpah bila ayahnya telah meninggal Maka dia akan membunuh Yaakub Mendengar sumpah Aisu, Rifko sangat khawatir Rifko pun menemui anak kesayangannya Yaakub, pergilah ke kota Haran temui pamanmu Untuk sementara waktu kau tinggal di sana sampai Aisu tidak lagi marah Yaakub kembali menurut Dia pun berangkat menuju Haran Setibanya di Haran, di rumah pamannya yang bernama Laban Di sana Yaakub bertemu dengan dua anak perempuan pamannya Yang tertua bernama Layah dan yang bungsu bernama Rahil Layah kurang sedap dipandang mata dan matanya pun kabur Sebaliknya Rahil sangat cantik jelita Yaakub langsung menyukai Rahil dan melamarnya Laban menyiapkan pesta pernikahan anaknya Yaakub sangat senang sekali Mereka pun menikmati pesta pernikahan itu Setelah malam tiba, Yaakub menemui pengantinnya Keadaan telah gelap Yaakub pun mulai melangsungkan malam pernikahannya Di pagi hari, kalau telah mulai ada cahaya Yaakub sangat terkejut Begitu mendapati ternyata wanita yang tidur di sisinya adalah Layah Dengan marah, Yaakub mencari pamannya Paman, kau telah menipuku Aku meminang Rahil, bukan Layah Bukan adat kami bila membiarkan adik lebih dulu menikah dari kakaknya Jika engkau mencintai Rahil, bekerjalah lagi kepadaku selama tujuh tahun Baiklah, jawab Yaakub Akhirnya Yaakub bekerja selama tujuh tahun Setelah sempurna masanya, Yaakub menikahi Rahil Pada saat itu, dalam kitab mereka masih diperbolehkan menikahi dua saudara sekaligus Kemudian, Allah menurunkan ayat yang menghapus hukum tersebut Kepada anak-anaknya, Laban menghadiahkan budak Budak Layah bernama Zulfa Dan budak Rahil bernama Balha Dari pernikahan dengan Layah, Yaakub memperoleh enam anak laki-laki dan satu perempuan Sementara Rahil belum juga dikaruniai anak Akhirnya, Rahil menyerahkan budaknya Yaakub pun menikahinya Dari Balha lahirlah dua anak laki-laki Layah juga menyerahkan budaknya Dari Zulfa kemudian lahirlah dua anak laki-laki Rahil terus berdoa kepada Allah agar dia hamil dan dikaruniai keturunan Karena kesabarannya, Allah mengabulkan doa Rahil Akhirnya, Rahil pun melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan Anaknya ini dinamai Yusuf Kemudian, Rahil melahirkan lagi bayi laki-laki yang bernama Bunyamin Dari istri-istrinya, Yaakub mempunyai dua belas anak laki-laki dan satu anak perempuan Setelah berpuluh tahun berpisah dengan keluarganya, Yaakub pun merindukan mereka Ia meminta izin kepada pamannya untuk kembali ke kampung halamannya Yaakub membawa semua istri dan anaknya Laban membekali mereka dengan banyak harta Yaakub mengirim utusan untuk menemui Aisu dan memberitakan kepulangannya Kepada utusannya itu, Yaakub meminta agar Aisu mau memaafkannya Namun, utusannya itu malah kembali dengan membawa berita Jika Aisu telah berangkat menuju ke arah rombongan Yaakub Dengan membawa 400 pengawal Yaakub pun menciut takut Ia hanya berdoa agar Allah melindunginya dari kejahatan Aisu Guna melunakan hati saudaranya, Yaakub menyusun rencana Disiapkannya hadiah yang diharapnya akan disukai Aisu Berangkatlah kalian lebih dulu Bila bertemu Aisu, katakan Bila ini adalah 20 kibas hadiah dariku Untuk tuannya yang mulia Aisu Ujar Yaakub kepada budaknya Maka berangkatlah budak itu Tak berapa lama kemudian Yaakub mengirim 20 kambing jantan dan berpesan hal yang sama kepada budaknya yang kedua Kira-kira beberapa waktu kemudian Yaakub mengutus budaknya yang ketiga dengan membawa 100 kambing betina Dipesankannya hal yang sama pada tiap budaknya Yaakub pun memberi banyak hadiah kepada Aisu 20 kibas, 20 kambing jantan, 100 kambing betina, 20 biribiri, 30 ontap perahan, 40 sapi betina, 20 sapi jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan Sungguh hadiah yang sangat besar jumlahnya Tiap-tiap jenis hewan dibawa oleh budak-budaknya Setiap kali bertemu rombongan Aisu, para budak itu menyampaikan pesan Yaakub Akhirnya Yaakub bertemu dengan Aisu dan para pengawalnya Yaakub langsung sujud menghormati kakaknya Ternyata Aisu menyambut Yaakub dengan baik Keduanya berpelukan dan merasa terharu Aisu telah memaafkan adiknya itu Mereka pun menuju ke rumah Di rumahnya Yaakub sangat gembira karena berkumpul lagi dengan orang tuanya Mereka pun hidup berdampingan dengan rukun damai Tak lama Ishak tertimpa sakit Semakin lama sakitnya bertambah parah Akhirnya Ishak pun meninggal pada usia 180 tahun Aisu dan Yaakub menguburkan ayah mereka Di sisi kuburan kakek mereka Nabi Ibrahim Nah teman-teman demikian tadi Kisah Nabi Ishak dan Nabi Yaakub Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah